Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sepakat menunda penerapan rencana kenaikan harga tiket naik ke area stupa di Candi Borobudur. Menurut Ganjar diperlukan beberapa langkah sebelum akhirnya diberlakukan kenaikan harga tiket apalagi banyak masyarakat yang melayangkan protes atas rencana tersebut. Kita dengarkan keterangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berikut ini. Saya sampaikan sama beliau ini banyak yang protes menurut saya diindapkan dan beliau setuju ini soal tarif jangan dibicarakan dulu diposkon dulu dan memang PwC sama Balai sedang komunikasi bahkan masyarakat tidak perlu resah itu tadi penting untuk disampaikan. Kita masih menata terus-menerus dan kita carikan skema-skema yang pada prinsipnya kita mesti atur semua yang mau naik ke Candi, kita mesti atur. Penerapan kenaikan harga tiket ke area stupa Candi Borobudur perlu dikaji lagi bersama Taman Wisata Candi atau TWC Borobudur dan Balai Konservasi Borobudur. Kita akan membahasnya bersama pelaku wisata seputaran Candi Borobudur ada Mas Apollo dari Magelang. Selamat siang Mas Apollo. Selamat siang. Sehat selalu ya Mas ya? Sama-sama. Mas, ini gimana nih Mas? Jadi ada rencana kenaikan tarif untuk kestupa di mana turis diminta untuk bayar 100 dolar, kalau domestik 70 ribu, kalau mahasiswa atau pelajar 5 ribu rupiah. Tanggapan ya Mas? Kalau untuk kenaikan, sebenarnya sih pada prinsipnya mungkin alasannya dinaikan untuk konservasi, kami sudah cukup cuma untuk angkanya dengan drastis dan mengagetkan, jadi sekonyong-konyong ya, itu buat kami saya agak keberatan. Satu, yang kedua kalau boleh dikaji ulang atau ditundar. Dan kalau manaik pun harusnya bertahap. Sehingga gini, tujuannya agar destinasi lain itu sudah siap jadi destinasi-destinasi pengalaman dukung di area Magelang. Kenapa? Karena untuk sementara ini, Candi Borobudur memang satu-satunya daya tarik orang berwisata ke Magelang. Kalau ini nanti ada bencang-bencang tentang Candi Borobudur, yang dikhawatirkan kan berimpek kepada wisata-wisata yang ada di Magelang. Karena pernah jadi tujuh kajaban dunia ya Mas ya? Iya, pernah. Nah tapi kan itu harga itu kan di luar harga tiket yang kalau nggak salah 50 ribu sama 100 ribu sebelumnya wisatawan di domestik ya Mas ya? Betul, betul. Memang ya itu untuk, untuk apa, itu di luar harga tiket masuk. Jadi silahnya masih tetap jadi kita 50 ribu di pasaran. Dan yang naik adalah 100 ribu buat orang asing. Terus ke lokalnya 750 ribu. Tetapi itu juga karena ada kaum seperti itu, itu impaknya cukup besar sih secara psikologis buat para calon wisatawan yang ke Magelang. Kalau menurut Mas Apollo sendiri, sebetulnya apakah memang rencana kenaikan harga tiket menjadi 750 ribu, kemudian 100 dolar bagi wisatawan asing ini, apakah memang benar-benar untuk konservasi atau memang ada alasan lainnya Mas Apollo? Nah itu saya kurang berani, kurang berani lah untuk membahas itu. Tetapi setidaknya begini, kalau memang itu untuk konservasi kami setuju, karena memang itu peninggalan leluhur kita ya, kebahagiaan kita. Tetapi di sisi lain, proses untuk naik itu, kalau bisa jangan langsung sekonyong-konyong dan mungkin bertahap sambil menunggu ketiapan dari destinasi-destinasi yang ada di Magelang. Gitu loh. Jadi ada semacam solusi lah orang ke Magelang selain berbudur, gitu kemana aja. Nah itu mereka pasti ada solusi. Sebagai pelaku wisata Mas Apollo, apakah sebelumnya Mas Apollo sudah pernah diberitahu sebelumnya bahwa akan ada kenaikan tiket masuk atau tiket naik ke Cani Borobudur? Atau memang ini kalau istilah orang sana mungkin berdudu gitu ya, maji ganggi gitu ya. Atau mungkin tiba-tiba gitu. Apakah memang seperti itu Mas Apollo? Dulu pernah ada wacana, tapi sudah lama kita terdengar. Nah, cuman ini terdengarnya mendadak dan itu juga diberita ya. Kita tidak pernah diajak dialog, sementara tiba-tiba sudah ada wacana sepacem itu. Yang jelas gini sih, kenapa kami agak keberatan. Pertama, di Magelang itu daya tariknya itu tadi saya bilang. Berbudur ya? Kalau dia ada gonjang kanjing, otomatis wisata ke Magelang juga akan terganggu. Ikut gonjang kanjing. Yang kedua, bahwa Magelang itu kan nggak punya bandara, nggak punya stasiun. Jadi mau nggak mau yang nariknya itu kan pakai magnetnya baru-baru-budur. Gitu lah, itu gonjang-nganjing. Impactnya kan ke kita pelaku wisata yang memang jualan wisata di Magelang. Tapi kan Mas Apollo katanya kan sebenarnya kenapa diberlakukan tarif itu kemarin ini, rencana itu karena untuk meningkatkan ya masyarakat di sekitar Candi Borobudur dengan jadi apa seperti guide-nya atau fasilitasnya segala macam sampai ketika harus membayar lebih ketika mau naik ke stupa yang di atas itu. Nah, kalau Mas Apollo nanti gimana nih? Kalau saya kan melihatnya begini, wisata di Magelang kan tidak hanya Borobudur. Jadi memang magnetnya Borobudur, tetapi di sekeliling Borobudur ya itu ada wisata yang ada di daerah Merbabu, daerah Gunung Tumping, ada di Bukit Menore, yang mereka semua bertanggungannya rata-rata mereka setelah berkunjung dari Borobudur, mereka baru didistribusikan ke destinasi-destinasi objek-objek wisata lainnya. Nah, kalau destinasi utamanya Candi Borobudur ini digaungkan seolah-olah kalau jadi mahal, maka keengganan itu mungkin akan terjadi. Jadi orang jadi agak, mungkin agak minatnya agak berkurang. Kenapa? Karena memang kelau tinggi. Itu aja sih sebenarnya. Ini pemerintah kan juga sudah akan mengkaji ulang lagi Mas Apollo. Apakah Mas Apollo juga dan teman-teman pelaku wisata ini sudah diajak ngobrol lagi gitu atau belum? Oh, untuk saat ini karena ini kan mungkin masih baru ya. Untuk saat ini belum, kami belum mendengar apa-apa. Tetapi saya benar-benar kita diajak ngomong. Jadi kita kan diajak bicara baru gitu. Tapi setidak-setidaknya adalah ada sebuah titik bagus di mana agak pemberlakuannya ditunda itu buat kami agak sedikit bahagia lah. Selain ditunda, saran lainnya apa dikurangin harganya atau bagaimana Mas? Kalau masalah harga kan mungkin itu kewenangan dari mereka-mereka. Kita orang biasa, pelahannya pelaku, tidak punya kewenangan dan tanggung jawab tentang itu semua. Tapi harapannya gini, seandainya itu tetap diterapkan dengan angka sedemikian, maka kami semua inginnya itu bertahap. Sehingga teman-teman destinasi wisata itu sudah mempersiapkan semacam promosi lah. Untuk mengimbangi hilangnya magnet gini gitu. Mas Apollo, jika nanti teman-teman pelaku wisata seperti Mas Apollo dan teman-teman yang lain ini akan diundang atau diskusi dengan pemerintah terkait kenaikan harga tiket cani Borobudur. Apa yang teman-teman dari pelaku wisata ini sampaikan kepada pemerintah? Pertama, kami berharap kalau bisa harganya jangan terlalu tinggi. Terus kedua, kalau memang itu tetap naik, otomatis harus ada kenaikan di tingkat layanan, sesingkat yang berkaitan dengan perbaikan lah. Baik itu pelaku promosi untuk destinasi wisata lainnya. Terus, ada lah sebanyak kompensasinya supaya wisatawan yang tadinya mau ke Magelang itu tetap terserah oleh destinasi-destinasi lain yang di Magelang. Karena banyak yang bergantung dari para wisata di sini, contohnya hotel-hotel atau segala... Termasuk pedagang-pedagang di parkiran itu ya Mas ya? Betul, yang di Borobudur. Termasuk pedagang juga itu impact-nya sangat besar gitu lah. Nah ini harus dipikirkan lebih luas lah dampaknya. Mas, kalau kata Mas tadi dipikirkan lagi harganya. Nah kalau misalnya ini kan yang beredar ini kan 100 dolar untuk wisatawan asing dan domestik itu 50 ribu. Yang pantas itu berapa Mas? Di luar tiket yang udah 50 ribu dan 100 ribu itu? Kalau untuk foreigner, jadi kalau untuk orang asing ya mungkin kita ngeliat parameter di negara tetanggal lah yang destinasinya mirip-mirip Candi Borobudur lah, Ankerworth atau Sepadja yang setara, satu itu yang reasonable lah. Terus, yang kedua itu kalau yang untuk orang asing kasihan adalah untuk Biro Perjalanan yang membawa tamu dari luar negeri ke Indonesia. Ya, itu yang sangat-sangat terkukul sebenarnya. Nah untuk yang lokal, nah kita melihat juga dengan daya beli masyarakat. Yang saat ini baru lepas dari pandemi, ya kan? Sedangkan dia pengen wisata karena selama dua tahun lebih dia terkumpungan gitu. Paling nggak ekonomi kan kita juga belum menggerak. Untuk sementara kalau bisa sih ya naiknya mungkin cuma dua kali lipat dari harga kemarin. Atau gitu loh, dibilang boleh lah setengahnya lah. Paling-paling itu setengahnya. Tapi itu angka itu memang relatif ya, Bang. Relatif ya? Kalau angka itu relatif. Angka relatif, saya juga nggak berani nyebut angka. Tetapi setidak-tidaknya kalau ada peningkatan angka harga jual, paling tidak dibarengi dengan bertambahnya atau naiknya pelayanan dan promosi wisata-wisata lainnya. Saya pikir itu sebagai politik pertama lah, paling tidak gitu. Baik Mas Apolo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di MG Radio. Dan semoga tanggapan Mas Apolo dan rekan-rekan pelaku wisata didengar oleh pihak terkait dan salam sehat selalu. Dan kita juga harus ingatkan juga ya kepada wisatawan juga untuk menjaga betul destinasi wisata, terutama peninggalan nenek moyang kita, Candi Borobudur ini masuk ke dalam tujuh penjagaan dunia juga. Tapi saya ingat Nurdian, kita pernah mau syuting di depan Candi Borobudur. Padahal pakai seragam Metro TV waktu itu, kan kita harus bayar. Bukan masalah bayar tiketnya, tapi untuk syuting di depan opening, untuk opening itu kita harus bayar berapa juta. Kaget loh, kok di tempat lain kita malah mereka bangga karena bisa mempromosikan kan wisatanya. Itu kita di sebuah wartawan peliput pun harus bayar untuk di luar tiket. Kalau tiket kita pasti bayar, tapi ini di luar tiket harus bayar dan jumlahnya jutaan. Ini cukup kaget juga tuh berarti. Tapi yang jelas semoga polemik tiket Candi Borobudur ini bisa segera diakhiri dan ada titik tengahnya. Kita juga meminta kepada wisatawan, terutama wisatawan lokal dan mancanegara untuk menjaga betul ya, peninggalan-peninggalan warisan budaya dari bahasa kita sendiri ya. Terima kasih Mas Apollo dan selamat sore, tetap semangat untuk menjaga lingkungan hidup dan juga kelestarian budaya.